Bismillahirrahmanirrahim Perempuannya kurang ketakwaannya Tidak pernah diapa-apai suaminya Mengadu ke lelaki yang lain Ibarat bensin mengadu kepada api Ya sudah nyambar Ini yang banyak terjadi Jadi hati-hati curhat Urusan-urusan apalagi urusan tempat tidur itu Kepada lain jenis Kalau salah-salah orang Banyak terjadi seperti ini 40% pasangan di Indonesia itu Mengaku pernah main serong Perselingkuhan biasa Karena kadang begitu juga Di rumah ya wanita itu Tidak mau bersolek Suami melihat istri di rumah Kurang bagus Pergi ke kantor Wanita pergi ke kantor bersolek Maka yang dilihat Kata orang rumput tetangga Itu lebih hijau dari rumput sendiri Nanti rumput tetangganya pas gak disiram Sebetulnya juga gak hijau juga Itu karena disiram aja Karena berhias dia keluar rumah Jadi Thailand itu 50% Lebih banyak dari Indonesia yang selingkuh Nah paling rendah di Malaysia 20% saja yang selingkuh disana Dari penelitian itu Nah yang dominasi wanita paling banyak itu Di Indonesia 10% lebih banyak dibanding pria Jadi perlu Perhatian ya Bapak-bapak sekalian Supaya tadi Tidak semua orang itu Mau mengadu juga Seperti tadi Umud Darda itu kan gak Ngasih kode ke Umud Darda Minta atau apa Begitu enggak Ya cukup Belionya mungkin sudah Merasa gak begitu Diperhatikan ya sudah lah Banyak wanita itu pasrah begitu Tetapi sayangnya kadang Ceritanya ke orang lain Gak berkomunikasi ke suaminya Apa keinginannya Kurang bagaimana Hendaknya ke suaminya Bukan ke orang lain Ketika ke orang lain Ujungnya bisa ke sini Efek dari itu Setiap satu jam Kata pakar ketahanan keluarga IPB Itu 1200 200 perceraian terjadi per hari Di Indonesia Ini saya bahas Agak keluar dari tema Karena saya lihat Memang penting juga Teringat hadis tadi Problem kita kadang Di keluarga ini Banyak kita temui ya Kadang orang bertanya ke kita Problem keluarga Berat Sudah kayak jadi problem negara saja Ketika bicara keluarga ini Perceraian Atau yang hal-hal yang lain Setiap satu jam Ada 50 kasus perceraian itu Di Indonesia Nah Kalau Pada hadis ini Itu gak Sampai terjadi perceraian ya Karena Dua-duanya ini orang yang bertakwa Tidak juga terjadi perselingkuhan Tapi kita hidup Di masa sekarang ini Berat Kalau ini tidak kita benahin Nah Kalau dulu Di kitab Bugyatut Tolab Atat Imro'ah Umar'o ibn al-Khattab Umar'o ibn al-Khattab Seorang wanita Pernah mendatangi Umar'o ibn al-Khattab Radiyallahu'an Pakolat Kemudian wanita ini Mengatakan Ya amiral mu'minin Wahai amirul mu'minin Inna zawji yaswumun nahar Wayakumun layil Sesungguhnya Suamiku itu Orangnya Kalau Siang berpuasa Kalau malam Dia kiamun layil Dan aku ini Gak senang Untuk mengadu Wahua ya'malu Bito'atillahi Dan Suamiku itu Beramal Ketaatan Kemada Allah Ta'ala Ini mirip-mirip Abu Dardak Tapi ini bukan Abu Dardak Fakolat Maka Umar Kemudian mengatakan Ni'ma zawj Zawjuk Sebaik-baik Suami itu Ya suami engkau itu Kemudian wanita ini Mengulangi perkataannya Tadi Dan Umar juga Mengulangi jawabannya Baru kemudian Di majelis itu Namanya ada Ka'ab al-Asadi Paham Ka'ab ini Apa yang diadukan Oleh wanita tersebut Ya amiral mu'minin Kata Ka'ab Hadihil mar'ah Tashku zawjaha Wanita ini Sebetulnya Sedang mengadukan Suaminya Timu ba'adatihi Fakdi bainahuma Sebagaimana engkau faham Perkataan wanita tadi Maka putuskan perkara Di antara mereka berdua Jadi Ka'ab disuruh Jadi hakim Jadi urusan Tempat tidur saja Itu sampai Kepada khalifah Kepada amirul mu'minin Umar bin Khattab Dan itu Tidak diabehkan oleh beliau Langsung disuruh Menyelesaikan Ini pentingnya Sebelum persoalan itu Menjadi besar Pertama Komunikasikan Kalau suami dengan istrinya Istri dengan suaminya Kalau terputus komunikasi itu Bisa ke pihak lain Dan bisa mengadu ke hakim Kodi Ini catatannya tadi Kalau kopinya dapat yang buruk Malah terjadi Selingkuh dengan kopi nanti Makanya perlu hati-hati Sebisa mungkin Selesaikan sendiri Urusan-urusan seperti ini Jadi Ka'ab disuruh Memutuskan Maka Ka'ab kemudian Meminta suaminya datang Didatangkan suaminya Jadi untuk urusan seperti ini Jangan sepihak juga Yang didengarkan Ocehan dari istrinya Suaminya gak didengarkan Sikap adil itu harus didengar Dua belah pihak Ini kan kadang gak begitu ya Entah urusan keluarga Entah urusan politik Apalagi Itu satu pihak saja diambil Ini dipertemukan Kata orang sekarang dikonfrontir Sampai urusan tempat tidur Dikonfrontir ini Oleh Ka'ab al-Asadi Kemudian dia katakan Kepada suaminya Inna imro'atak Hadihi tashku Istri engkau ini Ini mengadu Membuat pengaduan Suaminya mengatakan Apakah pengaduannya itu Urusan makanan atau minuman Kurangkah nafkah yang kuberikan Maka si Ka'ab mengatakan Lah Tidak Kemudian si wanita ngomong Ini omongannya bagus Pakai syair Jadi Gak terang-terangan ngomong Tapi bersyair Ya ayuhal qadhi Al hakimu rusduhu Wahai qadhi Yang bijaksana Al ha khalili an firasi masjiduhu Telah melalaikan Masjidnya suamiku itu Dari tempat tidurku Jadi gak terang-terangan Aku gak pernah diapa-apain gak Tapi Aduannya itu pun bagus ya Kalimatnya itu Ini suamiku ini Masjidnya itu Telah melalaikan dia Dari tempat tidurku Zahadahu fi madja'i ta'abuduhu Ibadahnya dia itu ya Zuhudnya dia itu telah Menghalangi dia dari Madja'i Tempat Tempat tidur Maka putuskanlah Wahai qadhi ka'ab Gak usah ragu-ragu Gak usah ditolak Masalah ini Putuskan saja Siang dan malamnya suamiku ini Dia tidak tidur Ini ungkapan Syair ya Jangan dimaknai Secara hakiki Kalau orang ya pasti tidur Falas tufi amrin nisa'i ahmaduh Maka aku dalam urusan wanita Yang ini urusan tempat tidur tadi Aku tidaklah memuji suamiku Jadi ini begitu Adapnya istri Tapi sampai mengadu juga Mengadukannya pakai syair Nah si suami Membalas Bersyair juga dia Ini orang-orang pintar Zahadani Fifi roshihah Wafil hajali Setelah apat Aku memang menjauhi dia Dari tempat tidurnya Dan juga Bilik mempelai Artinya memang Ke kamar jarang Bahkan tidak ke kamar lah Apalagi ke tempat tidur An-nimru'un adhalani ma'kod nazal Aku ini seorang yang Apa telah Mempesona diriku Apa yang telah turun Fi suratin nakli Wa fi sabi'id tuwal Dalam surah an-nakhal Dan dalam As-sabu'id tuwal Surah tujuh Surah yang panjang-panjang itu Wa fi kitabillahi Tahwifun jalal Dan juga Dalam kitabullah Aku sangat takut Sehingga Akhirnya beribadah terus Ka'af kodinya itu juga Memutuskan dengan Bersyair Saya membaca cerita ini Luar biasanya dulu lah Sekarang ini banyak Bepantun Innalaha alaika haqqan ya rajul Sesungguhnya Bagi wanita itu Ada haknya Atas engkau Wahai lelaki Nasibuha fi'arba'a liman akal Bagian si wanita itu adalah Dalam empat hari Bagi orang yang berakal Maka datangi berikan haknya wanita itu Dan tinggalkan penyakit Penyakit pemahaman itu tinggalkan Kemudian Ka'af menjelaskan Sesungguhnya seorang lelaki itu Kenapa beliau ini memberikan Pokoknya empat hari sekali Kunjungilah berikan hak wanita itu Hak istrimu berikan Itu beliau mengambil pemahaman dari Lelaki itu kan boleh Menikah empat orang Nah kalau engkau ini satu orang saja Berarti Harusnya kan ada giliran istri pertama Kedua, ketiga, keempat Karena enggak punya istri kedua, ketiga, dan keempat Maka giliran istri kedua, ketiga, dan keempat Itu engkau mau ke masjid Mau enggak usah menjengok istrimu Enggak apa-apa Tapi giliran dia empat hari Dalam empat hari kunjungi Ini keputusan dari ijtihadnya Ka'af Umar kemudian ta'jub Dengan Ka'af al-Asadi ini Kemudian setelah itu diangkat Jadi kobi di wilayah kaum muslimin Saudara-saudara sekalian Rahimahkumullah Ini penting ya Walaupun tadi bahas tentang Pendidikan ketika masuk ke sini Teringat ini Jadi Perhatikan hak-hak ini Walaupun mungkin Kalau sudah merasa tua Urusan tempat tidur ini kan urusan Anak-anak muda Enggak-enggak mesti begitu Lihat kondisi pasangan Sampean Apakah masih Memerlukan sentuhan atau enggak Kalau tidak ya mungkin Enggak jadi masalah Tapi kalau Memendam keinginan Maka berikan hak mereka Bagaimana kalau lemah Ya sebetulnya banyak caranya Dan kita enggak bahas Di dalam penjelasan kali ini Ini terlebih lagi bagi orang Yang punya istri muda Usia sudah tua menikah lagi Keinginan yang muda ini lebih banyak Termasuk dalam urusan tempat tidur Sehingga Nabi saja sampai Mengadu ke Jibril Kayak apa Nah Jibril memberikan Resepnya ada Cari aja di dalam Hadis-hadis Nabi Sekali lagi ini Jangan sampai Rumah tangga itu Jadi rusak Gara-gara Urusan seperti ini Memang enggak harus belajar Yang macam-macam enggak ya Tapi gunakan aja Apa yang Allah berikan Itu untuk Ya menunaikan hak pasangan itu Terima kasih atas dukungan Anda